Oke lanjut video yang selanjutnya kita akan melihat lagi beberapa koin wicin yang sudah pernah saya update dulu-dulu tapi jarang saya update sekarang Jadi sudah ada beberapa koin wicin yang jalan di BSC maupun di ERC ya Di sini sudah ada 1,2,3,4,5,6,6 yaitu KT Coin, Pitbull, Chiliz, CHZ, Kishu Inu, Yoshi, dan juga Volt Inu guys Jadi itu adalah 6 koin wicin yang akan kita lihat-lihat kondisinya jalan-jalan aja Dan yang pertama kita akan langsung lihat kata koin yaitu kucing yang satu ini Gimana kabarnya? Rankingnya 3000an guys, kayaknya dia nggak bergerak-gerak dari awal tahun guys, cepet aja segitu Nolnya 2 harganya, kemudian grafiknya seperti ini Jadi di awal tahun dia sempat nyari pijakan juga, pumping, tapi kemudian sepertinya tidak terlalu banyak bergerak Karena volumenya kecil banget juga, berapa ini? Cuman 11 miliar aja guys Tertinggi pun itu cuman 200an miliar Tapi setelah itu dump lagi, turun lagi sampai sekarang Bahkan di saat Bitcoin lari pun, dia juga nggak akan angkat Malah justru turun, yang artinya dia ditinggalkan oleh beberapa investornya Yang lebih memilih untuk mencari project atau koin lain yang lebih menguntungkan Kira-kira seperti itu untuk kata koin ini Ini satu-satunya, atau mungkin bukan satu-satunya lagi ya Tapi salah satu di antara beberapa project yang logonya kucing kayaknya Karena setau saya, yang kucing pertama cuman kata koin ini Setau saya, kayak gitu Tapi kayaknya nggak bisa banyak bergerak, tidak terlalu bisa mendobrak dominasi Koin-koin atau project-project yang berlogo doggy, kira-kira seperti itu Dan selanjutnya, kita akan melihat yang satu ini guys Saya no comment kalau Pitbull guys Jadi Pitbull ranginya 1735 Masih di bawah 1000 besar, masih dalam 1000 besar Tapi harganya guys, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 Dan grafiknya seperti ini Jadi saya udah obles untuk Pitbull ini Nggak tahu kenapa Kayaknya dulu pernah rook pool atau pernah ada kejadian, saya lupa Tapi yang jelas sekarang ini dari awal tahun Dia sempat naik sedikit, tapi kemudian turun lagi sampai sekarang Dan kayaknya ini udah mentok deh guys, turunnya Mungkin ada ketahan support disitu, saya nggak tahu Mungkin developernya nahan atau mungkin gimana, saya nggak tahu Tapi saya nggak ada komen untuk Pitbull ini Karena saya memang jarang update Pitbull Karena mungkin sedikit berbeda dengan yang lainnya mungkin Next, kita akan melihat Cilis guys Cilis ini ranginya 73, cukup lumayan Harganya sekarang 1100-an Masih sekitar itu, biasanya juga 800 atau 1100, 1100 seperti itu Jadi 11-12 dengan Dogecoin kalau dari segi harga Cilis ini Cuma Cilis ini adalah bisa dibilang semacam induk dari beberapa Koin-koin yang bertema sepak bola atau olahraga ya guys ya Jadi Cilis ini bisa dilihat punya pattern tersendiri Jadi kalau teman-teman lihat Biasanya ketika menjelang permulaan awal musim Itu biasanya naik guys, di bulan Juni-Juli gitu Itu biasanya naik Kemudian nanti sekitar October November turun lagi Dan kemudian akhir tahun atau awal tahun biasanya naik lagi Kemudian di akhir kompetisi biasanya turun Dan sekarang sepertinya posisinya lagi di bawah Tapi kayaknya kalau ketika kompetisi akan dimulai Biasanya dia akan naik lagi guys seperti itu Jadi teman-teman bisa lihat Di bulan Agustus ketika kompetisi dimulai Sepak bola dimulai dia akan naik Seperti ini Turun sebentar Kemudian di menjelang akhir kompetisi Setengah musim Dia akan naik lagi Setelah itu turun lagi Karena libur Dan kemudian di awal tahun baru Dia sedikit naik Dan biasanya terus turun lagi Di akhir kompetisi Dan sekarang ini Di bulan Juni Kayaknya masih nunggu sekitar 1-2 bulan lagi Kalau melihat dari patternnya ini Di bulan Agustus dia akan naik lagi Itu dengan syarat BTCnya nggak bulis ya Kalau BTCnya bulis Otomatis orang-orang yang megang cilis Akan cabut ke project yang lainnya Kira-kira seperti itu Kalau melihat Jadi teman-teman perhatiin aja Patternnya dari cilis ini Bisa kelihatan Kayak gitu guys Oke Kemudian selanjutnya Kita akan melihat Kisu Inu Di 536 Rankingnya harganya Nulnya berapa nih Nulnya 5 Lama banget Nggak naik-naik Kalau yang token ini Sepertinya saya sudah Oplus guys Karena developer-nya Atau pihak-pihak timnya Sudah tidak bikin apa-apa lagi Kalau saya lihat dari website-nya Mereka sudah Cenderung untuk Menyerah Jadi abu Walaupun di awal-awal Mereka sudah semangat Bahwa mereka merupakan Baby doggy killer Tapi ternyata pada perkembangannya Hanya berjalan kira-kira Nggak nyampe setahun 6 bulan lah Setelah itu mereka angkat tangan Dan sampai sekarang Kondisinya seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya Oke Oke next Yosi ini juga sama Saya sudah Oplus juga sama Yosi Masih peringan 617 Masih di bawah 1000 Masuk 1000 besar Tapi harganya Teman-teman bisa lihat 123 Nulnya 3 Dan grafiknya guys Kalau saya all Ini yang bikin males itu Saya dulu nyebutnya Koin samsak Karena kayak gini nih Paling bikin males Karena tandanya kayak gini Banyak orang yang scalpingan Main jangka pendek Buat nyari profit Tipis-tipis Seperti Nah kayak gini guys Bikin males Nggak enak di mata Dilihatnya Jadi saya nggak pernah Nggak ada Yosi lagi Oke The next Yang terakhir Kita akan lihat Vita Vita Aino Faltino Di 536 Dia rakyatnya Sekitar segitu hijau aja guys 400 500 600 Dalganya 20 Di belakang koma Kemudian grafiknya Setahun ini Atau di awal tahun ini Dari tahun 2023 1 Januari Dia sedikit naik Pumping Di awal Februari Kemudian turun lagi Kayaknya kemarin Dia migrasi ya Migrasi berapa kali Sekali atau dua kali Saya nggak tahu Sekarang sudah versi berapa Dan ketika ada Ini Valtinov2 Jadi version 2 Jadi ketika ada Project atau token migrasi Biasanya orang-orang Sudah males duluan Karena ya Teman-teman tahu sendiri Berkacar di beberapa Project Hampir semuanya Yang migrasi Itu pasti Langsung kayak gitulah Begitunya Oke Dan saya kira Cuma itu guys Update kita Untuk kali ini Kita akan lihat Ladi perkembangan Koin-koin micin ini Semoga dari antara Mereka ini Ada yang bisa Bangkit lagi Dan berat lagi Terutama ketika nanti Bullish momentum Atau bull run Datang ya Moga-moga Harapannya seperti itu Tapi juga Saya nggak ngarep juga Kalau misalnya Sudah ada yang Nggak gerak sama sekali Ya Mau gimana lagi Ya seperti itulah Kondisinya Oke Dan saya kira Cuman itu guys Update kita Untuk kali ini Saya sudah sampai Jenis videonya Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Jangan lupa Subscribe Dan share Yang belum subscribe Dan seperti biasa This is not financial advice Do your own research Karena serp itu adalah Satu yang sangat Volatile dan berbahaya Sekarang risiko Rekonsokasi Sebenarnya bertanggung jawab Teman-teman semuanya Dan saya akhir video ini Sampai disini Thank you very much And bye for now